Love faithfully and do not steal Wah sekarang udah jamnya ibadah nih Tapi baju yang saya mau pakai kok Masih kusut ya Hai sweetie kids Hai Cornerstone kids Happy Sunday Kenalan dulu ya Nama Laose Laose Yen Yen Nah sekarang Laose mau setrika baju Laose Yang kusut ini Pakai setrika uap ini Tapi bagaimana ya cara pakenya ya Eh itu ada buku petunjuk Laose baca dulu ya Satu Isi air Dua Sambungkan ke listrik Wah ada kedap-kedip tuh Tiga Tekan tombol on Wah bener ya Uapnya keluar Bisa buat Setrika Bener ya Ternyata Ternyata Kalau mau bisa memakai alat ini Harus Membaca petunjuknya Dan Menaati Petunjuknya Oke Sudah selesai Sudah selesai Laose jadi ingat Buku petunjuk atau perintah yang Tuhan berikan buat bangsa Israel melalui Musa Tuhan memberikan sepuluh perintah untuk bangsa Israel di dua loh batu Supaya bangsa Israel bisa hidup dengan teratur dan berhasil Bener loh Sepuluh Perintah ini bukan hanya untuk bangsa Israel saja loh Tapi karena tertulis dalam Alkitab Siapa yang membaca Alkitab dan menaatinya hidup kita akan teratur dan berhasil Dan menyenangkan hati Tuhan Nah Sudah siap buat ibadah Yuk anak-anak Kita bangkit berdiri Itu yang belum berdiri Ayo berdiri yuk 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 berdiri yuk Yuk sama-sama Kita mau minta Tuhan Supaya kita bisa melakukan yang benar I wanna do right I wanna do right I wanna do what's right I'm gonna give you all of my life I put my trust in you Jesus And you'll show me You'll show me how to do right Hey, hey, every word I say Ooh, I wanna be like you Oh my, my, every day goes by I wanna be like you 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 I wanna do right I wanna do right I wanna do what's right I'm gonna give you all of my life I put my trust in you, Jesus And you'll show me, show me how to do right Hey, hey, every word I say Ooh, I wanna be like you Oh, my, my, every day goes by I wanna be more like you I wanna be more like you I was made to give you grace Made me more like you I was made to give you grace Made me more like you In all I do Hey, hey, every word I say Ooh, I wanna be like you Oh, my, my, every day goes by I wanna be more like you Hey, hey, every word I say Ooh, I wanna be like you Oh, my, my, every day goes by I wanna be more like you I wanna be more like you Anak-anak, kita sekarang mau doa Ayo, lipat tangan, tutup mata Ikutin lause ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan selalu melindungi dan menjaga kami Tuhan, terima kasih Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah Tuhan berkati, berikan kami kesehatan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sepuluh perintah ini diberikan ala kepada bangsa Israel Supaya mereka menjauhi dosa dan menyenangkan hati Tuhan Sepuluh perintah ini bukan untuk bangsa Israel saja Tapi buat kita Buat lause Buat papa Buat mama Buat anak-anak Buat kita semua Yang percaya kepada Tuhan Hari ini kita akan belajar Perintah ke-7 Yang ditulis di Alkitab Di Keluaran 20 ayat 14 Jangan berjinah Perintah ke-7 ini adalah Jangan berjinah Atau setia mengasihi Apa artinya? Tuhan memberikan perintah ke-7 ini Supaya manusia bisa saling mengasihi dengan setia Setia itu artinya Terus Mengasihi Bukan hanya mengasihi Hari ini saja Besok Minggu depan Tapi Terus Mengasihi Misalnya Papa mamamu yang sudah menikah Mereka Mereka berjanji hidup saling mencintai Dan setia Terus mencintai Sampai akhir hidup mereka Sekalipun banyak kesulitan Banyak masalah Tapi Papa dan mama Tidak boleh berhenti Mencintai Papa dan mama Juga tidak boleh mencintai Orang lain yang bukan pasangannya No Itu artinya Tidak setia Jadi Sampai Akhir hidup Papa dan mama Harus setia Mencintai Seperti Lause Yenyen dan suami Lause Kami sudah menikah Kami berjanji Untuk saling mencintai Dengan setia Coba Anak-anak Perhatikan Apakah Papa mamamu Saling mencintai Ayo Kita doakan mereka Supaya Tuhan Yesus Menolong Papa dan mamamu Mencintai Dengan Setia Lalu Apakah perintah ini Hanya untuk papa dan mama Saja yang sudah menikah Oh Ternyata Bukan Karena Tuhan juga Mengajarkan kita Untuk mengasihi Tuhan Dengan setia Bagaimana caranya Ya Anak-anak Tentu Masih ingat kan Orang-orang Israel Pada awalnya Hidup di Mesir Orang-orang di Mesir Menyembah Banyak patung berhara Mereka Tidak pernah Menyembah Tuhan Lalu Tuhan Membawa Bangsa Israel Keluar dari Mesir Supaya Mereka Menyembah Hanya Satu Tuhan Yang benar Tuhan Yang menciptakan Langit Dan Bumi Oleh karena itu Tuhan mau Supaya Bangsa Israel Setia Mengasihi Tuhan Dan Terus Menyembah Tuhan Bukan patung Atau Berhala Anak-anak Juga ya Hidup Setia Mengasihi Tuhan Sampai kamu besar Sampai kamu jadi Papa dan Mama Sampai kamu tua Terus Mengasihi Tuhan Dan Hanya menyembah Kepada Tuhan Saja Sekarang Anak-anak sudah Mengertikan Jangan Berjina Itu Sama dengan S E T I A Setia Mengasihi Wow Anak-anak Sekarang sudah Belajar Tujuh Perintah Ala Dari Sepuluh Perintah Ih Keren Setelah Ini Perintah Ketujuh Kita akan Belajar Perintah Kedelapan Wah Alkitabnya Dimana ya Alkitab 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 Eh Itu Alkitabnya Kita ambil ya Alkitabnya ya Perintah Kedelapan Ini Ada di Keluaran 20 Ayat 15 Jangan Mencuri Nah Ini Juga Perintah Untuk Mengasihi Orang Lain Atau Sesama Yaitu Jangan Mencuri Do Not Steal Tentu Anak-anak Tidak Suka Kan Kalau Mainan Atau Barang Kesayanganmu Tiba-tiba Ilang Atau Diambil Sama Orang Lain Pasti Kamu Akan Sedih Tuhan Tidak Senang Jika Kita Mengambil Barang Orang Lain Tanpa Ijin Atau Sembunyi Itu Artinya Mencuri Tuhan Senang Jika Kamu Bisa Menghargai Barang Orang Lain Jadi Kalau Kamu Melihat Ada Mainan Bagus Milik Temanmu Dan Kamu Ingin Sekali Memainkannya Apa Yang Harus Kamu Lakukan Yah Kamu Harus Minta Ijin Kepada Temanmu Kamu Bisa Berkata Bolehkah Saya Minjem Mainan Temanmu Boleh Terima Kasih Tapi Kalau Kamu Sudah Berkata Pinjam Dan Temanmu Berkata Tidak Boleh Apakah Kamu Boleh Ambil Mainan Itu Tentu Tidak Boleh Mengambil Mainan Memakai Sepeda Temanmu Waktu Tidur Siang Memakai Handphone Papa Mamamu Semua Itu Harus Dilakukan Harus Minta Ijin Dahulu Jika Tidak Sama Dengan Mencuri Tidak Mengasihi Sesama Tentu Tuhan Tidak Suka Anak Anak Biasanya Orang Yang Mencuri Itu Dilakukan Dengan Sembunyi Sembunyi Tidak Mau Dilihat Orang Lain Ini Harus Diingat Ya Tuhan Ada Di Mana Mana Tuhan Melihat Kita Dia Selalu Tahu Apa Yang Kita Lakukan Seperti Cerita Di Alkitab Ada Satu Orang Yang Bernama Akan Lihat Lihat Pada Saat Itu Bangsa Israel Dengan Pertolongan Tuhan Menang Perang Melawan Bangsa Yeriko Yang Kuat Dan Besar Tapi Sayang Sekali Ada Satu Orang Israel Bernama Akan Mencuri Barang-barang Dari Kota Yeriko Padahal Akan Tahu Ia Tidak Boleh Melakukan Hal Itu Ia Ingin Sekali Memiliki Baju Yang Indah Dan Mahal Dan Emas Perah Yang Mahal Itu Akan Berpikir Tidak Ada Yang Melihatnya Lalu Ia Sembunyi Mengambil Barang Itu Dan Ditaruh Di Kemanya Di Dalam Tanah Benar Anak-anak Tidak ada Seorang Pun Yang Melihatnya Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Dosa Akan Tetapi Siapa Yang Tahu Yah Tuhan 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 Melihat Akan Mencuri Akan Tidak Menghormati Tuhan Ia Melawan Tuhan Tuhan Sangat Marah Dan Memberikan Hukuman Kepada Akan Dan Keluarganya Anak-anak Mencuri Bukan Hanya Mengambil Barang Atau Uang Bagaimana Dengan Mencuri Waktu Apa Maksudnya Ya Misalnya Mama Memberikan Kamu Satu Jam Bermain HP Atau Laptop Tidak Terasa Sudah Lewat Satu Jam Tapi Kamu Belum Puas Bermain Dan Papa Mama Sedang Sibuk Apakah Kamu Akan Lanjut Bermain Shhh Papa Mama Tidak Tahu Loh Ini Laptop Untuk Membuat Tugas Sekolah Ya Ini Laptop Aku Mau Pakai Buat Nonton Film Kartun Kesukaanku Asik Tugas Sekolah Bentar Aja No 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 Tentu Tidak Boleh Papa Berkata Laptop Itu Buat Tugas Sekolah Kalau Kamu Mau Pakai Buat Nonton Kamu Harus Minta Ijin Dulu Dan Tadi Mama Memberikan Waktu Satu Jam Buat Main HP Jika Kamu Bermain Lebih Dari Satu Jam Itu Sama Dengan Mencuri Waktu Tidak Tuhan 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 Yesus Mau Kamu Menjadi Anak Yang T A A T 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 Mari anak-anak kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan kalau anak-anak pernah mencuri. Minta tolong supaya Tuhan menjaga hati kita dari berbuat dosa dan memberi kita hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Anak-anak ikutin lause berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang taat sama perintah Tuhan. Tuhan kami belajar untuk setia mengasihi dan kami juga belajar tidak mencuri. Tuhan tolong kami bisa melakukannya dan menjadi anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang kita pelajari hari ini perintah untuk mengasihi bersama manusia. Ayo kita menghafal ayat dan gerakannya ya. Matius 22 ayat 39 B. Kasihilah sama muruk manusia. Seperti dirimu sendiri. Yuk kita ulangi lagi. Ayo anak-anak kita ulangi kembali apa yang diajarkan Alkitab tentang mengasihi Tuhan dari perintah 1 sampai ke 4. Lalu apa yang diajarkan Alkitab tentang mengasihi Tuhan? Setia mengasihi sesama manusia dari perintah yang ke 5 sampai ke 8. 5. 5. 6. 8. 8. 8. 1. 9. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. Selamat Tuhan, empat, ingat hari sabar Lima, hormati orang tua Enam, janganlah membunuh Perintah ketujuh, setia mengasihi Kelapan, janganlah mencuri Wow, hebat anak-anak Ayo kita ulangi sekali lagi nyanyinya Satu, sembahlah Tuhanmu Dua, jangan ada berhala Perintah ketiga, hormati nama Tuhan Empat, ingat hari sabar Lima, hormati orang tua Enam, janganlah membunuh Perintah ketujuh, setia mengasihi Delapan, janganlah mencuri Hebat anak-anak Ayo kita membuat mainan Nantiup, delapan perintah mengasihi Yang perlu anak-anak siapkan Sarung tangan plastik Gelas kertas Gelas kertas Sedotan, gunting, selotip Gambar angka 1-8 Dua gambar hati Dua gambar alkitab Begini cara membuatnya Tempel gambar hati Tempel gambar hati di jari jempol Sarung tangan plastik depan dan belakang Ini mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan dan manusia Tempel gambar alkitab di tengah sarung tangan plastik depan dan belakang Delapan perintah yang sudah kita pelajari Ditulis di dalam alkitab Tempel angka 1 sampai ke 8 di tempat jari depan dan belakang Ini mengingatkan kita delapan perintah yang sudah diajarkan Lubangi gelas kertas dengan gunting Ini dikerjakan oleh orang tuamu ya Selotip sarung tangan plastik di sekeliling gelas Masukkan sedotan ke dalam lubang Masukkan sarung tangan plastik ke dalam gelas Tiup dengan kuat Wow, kamu punya mainan baru Yang mengingatkan kamu akan delapan perintah Tuhan untuk mengasihi Selamat mencoba Hai teman-teman, mau info ini 30 days challenge bisa diakses melalui aktivitas Sweetie Kids 30 days challenge-nya bisa dilihat setiap hari di Sweetie Kids Apps Lalu setiap minggu kamu selesaikan checklist aktivitas minggu itu dan atau Mengirimkan foto ke lausenmu masing-masing ya Setelah selesai memenuhi challenge ini Kita akan mendapatkan batch keren seperti ini Ini adalah transformasi batch berbentuk rumah yang akan kalian dapatkan Setiap minggu jika kita mengerjakan aktivitas Batch rumahnya akan menjadi lebih colorful Di minggu kelima batch rumah akan lengkap Dan selesai juga kita bisa kerjain challenge ini Sama mama, papa, kakak, adik di rumah loh Jangan lupa foto dan kirimkan ke lausen Sweetie Kids Nanti lausnya akan memasukkannya kembali di aplikasi Sweetie Kids So, yuk semua ikutan today's challenge ini Yeay! Terima kasih telah menonton!